Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagum dumadi Kaconya pajang di bawah pimpinan Aryo Bengiri Setelah sampai di Mataram, Panuman Senopati mengungkapkan perasaan tidak puasnya Mengenai keputusan Sunan Kudus yang mengangkat Aryo Pangiri sebagai Sultan Pajang Namun Kidur Mertani menjelaskan Yer, biarkan saja apa yang terjadi di Pajang Jangan sekali-kali enggak ikut campur masalah Pajang Antara Pangeran Benowo dan Aryo Pangiri masih saudara dekat Seandainya nanti terjadi peperangan di antara keduanya Biarkan saja Engkau lebih baik memanjatkan doa kepada Khusus Allah Untuk arwah Sultan Hadwi Jaya Ayahandamu dan leluhurmu Mohonlah agar segala amal ibadah diterima oleh Allah Dan diampunkan segala dosa-dosanya Panuman Senopati mengangkatkan kepala dan ia pun tidak akan ikut campur mengenai persoalan Pajang Panuman Senopati mengambil pelajaran dari serangan Pajang ke Mataram Suatu Pajang dipimpin Sultan Hadwi Jaya Pelajaran yang diambil adalah Mataram perlu diperkuat pertahanannya Prajurit perlu diperbanyak dan kemampuannya pun perlu ditingkatkan Selain itu Panuman Senopati pun membangun Mataram dengan giat Ia pun berpendapat Tanpa pertumbuhan ekonomi yang cepat Tidak mungkin pertahanan yang kuat dan kejayaan Mataram bisa terwujud Panuman Senopati tidak mau tertinggal waktu Ia terus mengejar segala ketertinggalan Mataram Baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi Sedang asiknya beliau membangun kekuatan pertahanan Mataram Baik persenjataan maupun kemampuan prajurit Ataupun peningkatan pertahanan Mataram Ia kedatangan kipangalasan Yang merupakan sekutunya yang berfungsi sebagai mata-mata Mataram di Pajang Tumben biasanya cukup utusannya saja Namun sekarang kipangalasan sendiri yang berkunjung ke Mataram Kakang pangalasan ada kabar penting apa sehingga dirimu langsung menemuhiku Tidak seperti biasanya utusanmu yang mengunjungiku Tanya Panuman Senopati sambil menghirup dan menghemuskan nafas dalam-dalam Ia pun berkata Sejak Aryo Pangir menjadi Sultan Pajang Pajang menjadi kacau balau Masalah muncul silib berganti Terlalu ruwet untuk diuraikan Hanya padukalah yang hamba kira bisa menyelesaikan masalah Kata kipangalasan Sejak Aryo Pangir bertakta Berbagai jabatan diberikan kepada orang demak Jabatan penting diberikan kepada para kerabatnya Bagi orang demak yang tidak mendapat jabatan Diberikan tanah Sehingga menjadi tuan tanah Orang paja yang dipaksa untuk menyerahkan sebagian tanahnya Untuk dimiliki orang demak Banyak orang paja yang tidak kuas Namun melawan secara diam-diam Dengan mengacau atau mengganggu keamanan Ada juga yang memanfaatkan kesempatan dengan menjadi perampok Begal dan sebagainya Titak sedikit pula Yang mengungsi ke berbagai daerah Menjauh dari wilayah Pajang Kemudian Kenapa menurutmu aku yang bisa menguraikan masalah ini? Tanya Panembahan Sanopati Hanya Panembahanlah yang bisa menyelesaikan masalah ini Dengan cara merebut Pajang dari tangan Aryo Pangiri Kami, prajurit dan rakyat Pajang Semua akan berdiri di belakang Panembahan Kata Ki Pangalasan Panembahan Sanopati pun berkata Menurutku yang paling berhak atas tahta Pajang adalah Pangeran Benowo Aku tidak punya hak ataupun keinginan untuk menutuki tahta Pajang Namun jika nantinya Allah berkendak agar aku yang menutuki tahta tersebut Akanku penuhi permintaanmu itu Ki Pangalasan Ki Pangalasan walaupun tidak 100% puas atas jawaban Panembahan Sanopati Namun ia tetap masih mengantungkan harapan pada Panembahan Sanopati Ia pun pamit dan kembali pulang ke Pajang Dimana sekarang sudah tidak tentram dan damai lagi Demikian kisah kaconya Pajang Di bawah pimpinan Aryo Pengiri Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih